Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau panen kenikir Tapi bukan panen daunnya Panennya Udah jadi bibit Seperti ini Nah kita akan manen Dan kita mau ditanam kembali Kita diambilin dulu ya Nah seperti ini Kita mau tanam kembali ya Kita banyak tuh Nih kita ambilin dulu Nih karena telat Nggak dipanen daunnya Jadi seperti ini Dia kalau tidak dipanen Cepat mati Wow Pada jatuh ya Tuh Ini di depan Saya posisinya di atap rumah Tuh ya seperti ini Ini udah dapet segini tuh Nah kita ambilin lagi Ini kita banyak ya Sayang nih Nggak dipanen daunnya Jadi cepat mati Nah ini dia nih Nah seperti ini Gitu Ini cepat tumbuhnya Satu malam aja ya Kalau kena air tuh Besoknya udah Seperti Tauge Nanti kita tancapin Tuh Nanti kita ambilin lagi Sebenernya masih banyak Ini teman-teman Saya mau ngambil Salah satu Daun kenikir Eh daun kenikir Ini bibit kenikir Saya mau Tanam Saya mau milih ya Milih tentunya yang bagus dong Hmm Saya pilih Yang bibitnya bagus Supaya tumbuhnya bagus Saya pilih yang ini aja ya Nah Saya mau nanam Satu biji Satu biji ini Saya nanam Ini saya tanam Saya udah siapin Tanah ya Buat nanam Nah ini yang tadi Saya ambil Mau saya tanam Begini aja nanamnya Tinggal tancap Gini tuh Saya biasanya Jangan kan ditancap ya Dibuang aja Udah tumbuh Nah gini tuh Ada kelihatan ya Nih tuh Kelihatan nih Nongol sedikit Nanti biarin Nanti kita lihat Besok tumbuh Apa enggak ya Ini teman-teman Kenikirnya udah tumbuh Nih udah ada dalemnya ya Tuh Masya Allah Cepet banget ini Dua malam Dua malam udah segini Ya ini sekarang Udah tiga malam Posisinya udah seperti ini Udah tumbuh Daun sejati Nah ini Yang akan menjadi Daun kenikir Yang buat diambil Ini udah daun sejati Masya Allah Ini tiga hari Udah seperti ini Nanti Kapan ya Nanti kita lihat dulu Ya ini udah tujuh hari Masya Allah Udah seperti ini Tuh Ini tujuh hari ya Mungkin satu bulan Kita udah bisa panen Tapi ini belum ya Sebenernya ini udah bisa tuh Tujuh hari guys Udah bisa Udah bisa dimakan ini Sepertinya Masya Allah Nah ini Sembilan hari Tuh Sekarang udah bisa diambil nih Kalau sembilan hari ini Sebenernya udah bisa dipanen Ini Kalau misalkan kita Ini potong pucuk Segini Nanti dia bakal Tumbuh banyak Jadi Kayak tunas 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 Disini pinggirnya Jadi berapa ya Tunas 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 Ini sebenernya Harus diambil Tapi saya biarin Nanti kalau udah Dua minggu deh Saya potong pucuk Insya Allah Dia tumbuh subur Kita bakal panen Panen Ke nikir Ini teman-teman Ini saya mau panen cabai Tapi cabainya ini Udah dipanen Sama anakku Tapi gak dipideoin Tapi ini Sisa panennya itu Masya Allah Lihat Masih banyak Yang kecil-kecil Tuh masih kembang-kembang Sepertinya ini Tumbuh Subur Tuh banyak ya Masya Allah Tuh cabai aku Ini lagi cabai mahal Alhamdulillah Ini panen Nah ini juga yang kecil Nih Kecil Di pot kecil Tuh Ini potnya cuman Plastik Berapa ini Dua liter Tapi guys Jangan salah Nih Udah ada Buahnya tuh Kemarin sih ini Sempet kuning ya Karena ditinggal mudik Tapi sekarang Alhamdulillah Udah pada Subur Kembali Ini cuman Di pot Dua liter Nih Ya Kalau yang ini Ini bukan pot ya Ini kaleng cet Tapi Alhamdulillah Tuh Ini banyak Ini Ini udah Lebih dari Satu kilo ya Panen Saya Kalau ada yang merah Saya Ambilin Karena saya Belum Dimasak Saya taruh Di freezer Nanti Kalau misalkan Saya mau Masak Saya ambil Dari freezer Karena saya Milihnya Kalau panen tuh Cuman yang merah Ini tadi udah dipanen Cuman Nggak dipideoin Nama anakku Dipanen Tuh Ini juga Masih ada tuh Ini juga nih Kecil Di ember Kecil ya Di ember Berapa nih 5 liter Tuh Masih Banyak Alhamdulillah Tuh Ini juga Masih muda-muda Belum diambil Ada lagi Tuh Ada lagi Ini yang Berapa ini 5 liter ya Ini saya Di Bukan polybag Kantong plastik Polybag Di 3 liter Di 3 liter Tuh Ini Buahnya Alhamdulillah Panen cabai Guys Tanem ya Cabai Tanem apa Yang kamu Makan Makan Yang apa Kamu Tanem Seperti saya Tanem Nanem cabai Ya saya Buat dimasak Buat bikin sambal Sehat Organik Alhamdulillah Ini cabai Tadi panen Kalau yang ini Dari freezer Ini udah lama ya Saya Ambil dari freezer Oh tadinya Saya mau Ini Tadinya Saya masukin Kesini Tapi ini penuh ya Nah udah Ini ada Satu lagi Nah ini juga Dari freezer Freezer Ini Hasil Dari Panen Hasil Dari Kebun Nah ini Sudah cuci Tapi ini Gak apa Basah Karena Dia juga Ada Tisu Taruh disini Tambahin Kita taruh Di freezer Nanti Suatu saat Kita Mau Masak Kita ambil Oke Makanya Teman-teman Tanem Cabai Tanem Apa Yang Kamu Makan Makan Apa Yang Kamu Tanam Ini Bayang Brazil Hasilnya Guys Sayang Banget Ini Seharusnya Udah Diambil Ya Seharusnya Ini Harus Dipanen Cuman Saya Kalau Dipanen Suka Jarang Ini Sih Habis Puasa Puasa Saya Nggak Makan Ini Dulu Saya Kebanyakan Kalau Puasa Itu Makan Goreng Gorengan Seperti Bakwan Nah Nanti Insya Allah Kalau Udah Nggak Puasa Lagi Kan Ini Masih Sawal Ya Nyawalan Kalau Orang Sunda Nanti Kalau Udah Nyawalan Mungkin Saya Udah Makan Ini Lagi Buat Lalap Tuh Ini Sayang Banget Ya Ini Ngambek Dia Kalau Nggak Dipanen Dia Ngambek Ini Cepet Mati Kuning Kalau Diambil Dia Cepet Tumbuh Lagi Tumbuh Lagi Ini Karena Bulan Puasa Nih Nggak Dipanen Aduh Kasian Banget Tunggu Subur Ya Ini Juga Ada Daun Min Masya Allah Subur Kemarin Ini Nggak Disiram Satu Minggu Karena Tinggal Mudik Tapi Alhamdulillah Sekarang Sudah Subur Lagi Tadi Saya Udah Panen Ini Tadi Pagi Saya Bikin Herbal Saya Pakai Diseduh Pakai Air Hangat Dicampur Sama Jeruk Nipis Dan Dikasih Madu Untuk Suami Minum Ini Sehat Ya Siapa Yang Punya Pohon Min Silahkan Bikin Herbal Daun Min Mudah Mudahan Sehat Amin Ya Allah Ini Kalenya Mati Kenapa Ya Ini Mati Apa Karena Yang Satu Minggu Nggak Disiram Ya Allah Gai Kasian Amat Kamu Mati Ya Kalen Mudah Mudahan Kamu Bisa Tumbuh Lagi Tapi Kalau Kamu Udah Mati Ya Udah Mungkin Udah Waktunya Ya Tapi Ini Kayaknya Mau Subur Lagi Tapi Udah Disiram Ya Allah Kasian Amat Tuh Lihat Tadi Saya Ambil Daun Nih Sayang Nih Ya Allah Banyak Banget Ini Satu Pohon Mati Guys Tuh Udah Layu Kayak Gini Tapi Ini Keliatan Muntung Tapi Kenapa Ya Ini Pada Kering Ya Allah Kalau Kamu Udah Waktunya Mati Nggak Apa Apa Saya Ikhlas Tadak Kale Makasih Ya Kamu Udah Berbakti Dan Kemarin Kamu Yang Dari Bawahnya Itu Saya Ambilin Buat Makan Tapi Yang Pas Dari Sini Kenapa Kamu Mati Ya Udah Kale Bye Kale Tapi Ini Ada Yang Lebih Bagus Lagi Guys Masya Allah Saya Seneng Nih Tuh Bagus Banget Dan Daunnya Pun Gede Gede Uh Gede Gede Daunnya Tuh Banyak Nih Tuh Ini Subur Kembali Walaupun Ditinggal Seminggu Udah Subur Lagi Dia Nah Ini Pada Subur Lagi Alhamdulillah Ini Pada Gede Gede Daun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh